hai hai yo para wibur banarstri makasih telah mengklik video ini dan selamat datang di segmen wibu spoiler nah gua hampir seminggu ini ya nggak upload ya aduh libur lo bre libur lo capek bukannya enggak capek-capek banget sih sebenarnya badan gua kurang fit anjir minggu ini tuh kayak cuacanya kagak jelas anjir panas dingin panas hujan kan kayak wah anjir nih fisik gua gempor nih kayak gini gitu loh harus menyesuaikan sama cuacanya tapi ya berhubung fisik gua udah mendingan jadi ya ya langsung aja lah gua bikin video gitu kan karena ya scriptnya udah jadi lama nih tinggal di record abis itu di edit doang cuma gara-gara ya itulah gitu kan masalah internal nah di segmen video spoiler kali ini gua mau bahas kage no jitsi reokusa lagi atau The Eminence in shadow dan yang bakal jadi pembahasannya adalah tiga pahlawan terdahulu yang berhasil mengalahkan iblis diabolos atau Aurora tapi ya sebelum mulai ke pembahasannya nih ya gua mau kasih tahu dulu nih kalau lo mau dukung gue lebih jauh lo bisa traktir gue kopi hitam di traktir ID yang linknya gue taruh di deskripsi yang jelas ya kopi hitamnya itu enggak bakal bikin dompet lu kempes kocok ya kan atau kalau lo mau dukung gua tapi pengennya bayar pakai pulsa nih dan ia dapat banyak benefit ya lu bisa gabung ke membership warga isekai dan kalau lu gabung ya lu bisa akses konten eksklusif yang gua bikin secara khusus gitu kan buat membership doang yaitu cerita eksklusif buatan gue sendiri kayak isekai no Shiroi Ansatsusa Gouji Samaninaru dan Zero Esper sama satu cerita fanfiction DXD yang berjudul High School DXD Phantom Ballet dan kalau lo belum nonton ya lu bisa nonton dulu kocok secara gratis linknya gue taruh di deskripsi dan kalau menurut lu ceritanya bagus ya lu bisa gabung ke membership buat dengerin kelanjutannya dan oke lah ya daripada gue banyak lecot lagi nih mending lu pada siapin kopi siapin cemilan siapin sebatang rokok dan kencangkan telana dalam kalau udah kita langsung aja ke ceritanya nah sebelum gua bahas soal tiga pahlawan gua tekenin dulu nih ya kalau yang bakal gua sampein itu informasi dari LN dan WN nya jadi kalau lu nanya Bang dimanganya kan belum ada kok lu bisa tahu ya karena udah ada di LN dan WN nya terutama di WN yang informasinya lebih jelas dan sejauh yang gua baca nih ya informasi dari tiga pahlawan di web novel itu nggak jauh beda dari like novel makanya gua bisa nyatuin informasi dari LN dan WN nya BTW kalau lu masih belum tahu LN itu apa LN adalah like novel atau novel ringan yang udah dicetak secara fisik dan punya label atau ya atas nama perusahaan lah sedangkan WN itu adalah web novel yang merupakan prototype dari like novel singkatnya kayak gitu nah sebelum bahas ke setiap pahlawan gua mau bahas dulu hal yang sama yang sama-sama dimiliki dari ketiga pahlawan biar nggak ada pengulangan dalam penyampaian informasi lah jadi ya ini informasi general atau universal yang ada di tiga pahlawan ketiga pahlawan mereka semuanya adalah hasil eksperimen kultus diabolos yang awalnya tiga pahlawan itu cuma individu normal yang hidup dengan normal gitu kan kultus diabolos nggak cuma nyulik mereka bertiga doang tapi nyulik banyak anak mau cowok ataupun cewek semuanya diculik buat jadi bahan eksperimen mereka tujuan dari eksperimen itu ya memasukkan darah diabolos atau sel diabolos yang mereka dapat dan menciptakan hero yang bisa ngalahin diabolos tapi sayangnya dari ribuan anak yang mereka culik yang selamat ya cuma tiga yaitu oliver hero elf terus lily si hero biskin dan freya si hero manusia ketiga pahlawan itu dianggap sebagai hero yang menyelamatkan dunia tapi ya sayangnya nggak ada yang tahu gitu kalau semuanya itu salah karena ya mereka bertiga itu cuma pion bagi kultus diabolos tujuan sebenarnya dari kultus diabolos itu bukan membunuh diabolos melainkan pengen mengendalikan kekuatan diabolos biar mereka bisa mengendalikan dunia nah kalau diurutin secara timeline berarti pertama kultus diabolos itu dapat darah diabolos atau dapat sel diabolos tapi karena mereka nggak mau ambil resiko buat bereksperimen ke diri mereka sendiri mereka nyulik anak-anak buat jadi bahan eksperimen terus selama eksperimen itu yang selamat ada tiga yaitu oliver lily dan freya walaupun ya gue masih bingung gitu sebenarnya kenapa bisa ada aurora gitu di labnya sekte diabolos kayak yang lu pada tau lah aurora itu kan adalah diabolos itu sendiri atau ya raja iblis diabolos tapi kenapa pas kecil aurora ada di labnya sekte diabolos itu yang masih gue pertanyakan gitu dan ya kalau lu nanya soal teori sebenarnya gue ada teorinya sih tapi ya biar nggak panjang gitu ya bakal gue jelasin singkat aja teori kenapa aurora itu bisa ada di labnya sekte diabolos eksperimen pertama yang dilakukan sekte diabolos adalah menciptakan superhuman dan yang selamat adalah aurora tapi sayangnya aurora itu nggak jadi superhuman melainkan jadi iblis diabolos yang nggak bisa dikendaliin sama sekte diabolos dan karena itu dilakukan eksperimen kedua yaitu menciptakan hero yang dimana tujuannya buat membunuh raja iblis diabolos atau aurora dan mereka bisa mengendalikan kekuatan aurora dan yang berhasil selamat dari eksperimen tiga pahlawan atau eksperimen pahlawan ya cuma Oliver, Lily, dan Freya ya kira-kira kayak gitulah teori gue karena ya dari apa yang gue tangkep nih ya tujuan sekte diabolos itu cuma pengen menguasai dunia udah nggak lebih dan nggak kurang jadi menurut gue make sense lah kalau aurora itu jadi salah satu hasil eksperimen sekte diabolos jadi eksperimen pertama yang selamat aurora tapi aurora nggak bisa dikendaliin makanya ada eksperimen kedua menciptakan hero dan tujuannya buat ngebunuh si aurora yang tidak bisa mereka kendaliin ya intinya kayak gitulah nah tadi gue bilang tiga hero itu selamat dari eksperimen kan nah itu dikarenakan mereka itu compatible sama darah diabolos atau darahnya aurora dan karena itu mereka disuruh mengumpulkan lebih banyak darah diabolos atau sel diabolos nah sekarang gue bakal bahas tiga hero terdahulu pertama udah jelas yaitu Oliver yang merupakan pahlawan elf secara jelas udah disebutin gitu kan kalau penampilan Oliver itu plek ketiplek sama Alpha dan Beatrix tapi selain itu sebenarnya masih ada satu informasi yang jarang disebutin atau lebih tepatnya ya jarang dinotis lah yaitu Oliver dipaksa buat punya anak sebanyak-banyaknya sama sekte diabolos makanya dia punya banyak keturunan jadi ya sekte diabolos itu memaksa Oliver buat kawin terus lah biar punya anak gitu kan tapi ya sayangnya elf adalah ras yang paling rentan buat kena kutukan iblis ketimbang biskin dan manusia makanya ya kultus diabolos itu ngebuang keturunan Oliver yang ya 80% keturunan Oliver itu rentan banget kena kutukan diabolos dan ya jadinya keturunan Oliver nyebar gitu kan ke seluruh dunia dan itu menjawab kenapa anggota Shadow Garden kebanyakan elf bukan manusia ataupun biskin karena ya emang keturunan Oliver yang paling banyak gitu kan dari ketiga pahlawan terus kalau kita lihat penampilan Oliver pasti lu ngeliat kan ada pelindung kepala yang ke bandana gitu tuh nih yang ini nih nah ya kan nah itu sebenarnya bukan sekedar aksesoris doang atau bukan sekedar kayak senjata sihir equipment sihir bukan bukan sekedar itu melainkan artefak tapi ya sampai sekarang belum dikasih tahu gitu kan kekuatan dari artefak itu apaan terus pedang yang dibawa Oliver itu juga salah satu artefak yang intinya ya hampir semuanya equipment yang dipake Oliver itu artefak semua gitu lah dan kalau ada yang bilang pantas Oliver kuat orang dia pake banyak artefak ya gak salah sih tapi yang gak bener juga lu bisa liat kan kasusnya Iris gitu dia pake artefak tapi yang gak bisa ngendaliin artefaknya nah hal itu gak berlaku ke Oliver karena dia bisa ngendaliin semua artefaknya dengan sempurna ibarat mirip kayak Chet lah dia bisa mengendalikan seberapa besar kekuatan sihir yang dia perlukan dan yang perlu dia gunakan tapi sayangnya yang kita liat di sentuari ya itu cuma duplikat dari artefak Oliver doang dan ya duplikat si Oliver itu doang makanya ya kita gak bisa ngeliat gitu kekuatan sebenarnya dari artefak Oliver dan kekuatan sebenarnya Oliver dan ya sebenarnya Oliver juga gak mati gitu kan melainkan dia disegel di sentuari dan dijadiin bahan eksperimen sama sekte diabolos setelah Oliver bikin banyak keturunan jadi ya kalau mau diurutin Oliver diculik terus dijadiin bahan eksperimen dan berhasil selamat makanya dia jadi 3 hero abis itu dia ngalahin diabolos terus disuruh punya banyak anak atau lebih tepatnya ya dipaksa punya banyak anak dan terakhir dia dijadiin bahan eksperimen lagi buat ngebikin klon Oliver atau ngebikin duplikatnya Oliver ya intinya sih nasib Oliver itu bener-bener sad banget anjir gelap banget dah buset buset dan kenapa Oliver itu gak ngelawan sebenarnya ya gue masih agak bingung disini gitu tapi ya kemungkinannya karena ada sihir perbudakan atau ya kalung budak buat mengikat seseorang atau ya sekte diabolos ngeboong gitu ke Oliver kalau ya iblis diabolos bisa bangkit lagi makanya Oliver harus punya banyak keturunan biar nanti bisa ada yang ngalahin iblis diabolos ya gue masih belum tau pastinya yang pertama atau yang kedua tadi gitu tapi ya kalau dugaan gue alasan yang pertama tadi yaitu ya sihir perbudakan atau kalung perbudakan yang dimana ya itu hal yang wajar lah di iseka ya kan nah selama gelut pahlawan ngelawan diabolos Oliver itu bisa memotong tangan kiri diabolos kayak yang udah kita tau lah yang abis itu ya tangan itu disegel di sentuari dan dikatakan kalau Oliver itu sangat-sangat kuat bahkan cheat mengakui klonnya Oliver aja udah kuat gitu kan dan dia tertarik buat gelut sama Oliver yang asli kalau Oliver masih hidup terus hero kedua Lily leluhur Delta dan Zeta yang dikenal sebagai hero Biskit dalam penampilan dikatakan kalau penampilan Lily itu mirip banget kayak Zeta ya kira-kira kayak Oliver sama Alpha gitu lah yang plek-ketik plek ditambah informasi baru nih ya kalau Biskit terkuat itu adalah rasnya Zeta jadi ada kemungkinan kalau Lily itu masih satu ras sama Zeta nah disebutin kalau Lily juga punya rasa keadilan yang tinggi dan dia percaya gitu kan mengalahkan diabolos akan menyelamatkan dunia dan sama halnya kayak Oliver Lily juga dipaksa buat punya keturunan tapi yang gak sebanyak Oliver gitu Oliver mah udah kayak buset dah itu bener-bener kayak ternak anjir Oliver sayangnya ya untungnya eh sayangnya kan untungnya ya Lily itu gak kayak Oliver gitu yang bener-bener dipaksa gitu buat banyak keturunan dan abis itu ya nasibnya sama kayak Oliver yang dimana Lily disegel dan dijadiin bahan eksperimen lagi buat dibikin klonnya atau duplikatnya Lily dan terakhir adalah pahlawan yang masih jadi misteri di dalam LN dan baru muncul di WNnya doang yaitu Freya sang hero manusia yang dikatakan sebagai hero terkuat yang sampai sekarang rohnya itu masih ada ya sebenernya Freya udah mati gitu kan tapi ya rohnya jadi masalah gitu dan gentayangan kira-kira ya mirip lah kayak Aurora gitu sampai akhirnya rohnya Freya itu ditangkep sama sekte Diabolos dan disegel di kerajaan Oriana dengan tugas menjaga salah satu jari Diabolos yang juga disegel di kerajaan Oriana dan buat yang selama ini nanya gitu kan kalau Oliver itu mirip Alpha Lily mirip Zeta maka pahlawan manusia itu mirip siapa? mirip Rosekah atau mirip Claire? ya sayang banget gitu kan harapan lu harus hilang karena Freya plek ketip plek mirip Alexia bahkan waktu cheat pertama kali ngeliat rohnya Freya dia mikirnya Alexia karena semirip itu cok rambutnya putih, matanya merah terus ya mukanya juga mirip banget gitu plek ketip plek jadi ya disini udah jelas gitu kan kalau Alexia adalah keturunan hero makanya dia diincir sama sekte Diabolos tapi ya untungnya gitu kan Alexia itu enggak kayak Rose atau kayak Claire yang kena apa kutukan iblis gitu kena penyakit kutukan iblis jadi ya sebenarnya kutukan iblis atau penyakit kutukan iblis itu adalah apa meledaknya suatu mana gitu jadi mananya udah overdosis dan buat sekarang rohnya Freya yang disegel di kerajaan Oriana itu udah dibebasin sama cheat tapi belum tahu apakah Freya itu pergi dengan tenang atau dia malah ngintilin cheat atau ya ngikutin cheat lah jadi stalkernya cheat karena ya kayak gue bilang Freya itu 11-12 sama Alexia yang lu udah tahu sendiri lah jawabannya Alexia gimana kan dan ya oke lah mungkin cukup sampai disini buat wibu spoiler kali ini coba apa kalau lu punya pertanyaan pendapat saran requestan atau becotan-becotan nggak penting lu lupada lu bisa tulis di dalam kolom komentar kalau lu suka sama pembahasan kali ini lu bisa tekan tombol like kalau lu nggak suka lu juga boleh dislike gue nggak maksa lu kocok buat nekan tombol like dan jangan lupa ngopi hari ini sampai jumpa di video selanjutnya bye-bye selamat menikmati